Sagi. Oke. Silahkan, Sef. Ya, sebelum mulai saya perkenalan dulu ya. Silahkan, Sef. Ijinkan saya untuk share screen. Oke. Nah, tadi udah sempat dikasih lihat beberapa foto saya ya. Sama Mas Hari tadi ya. Nah, ini sudah tampil? Belum di layarnya teman-teman? Di tempat saya belum ya, Sef. Gak tahu teman-teman yang lain. Ah, ini dia. Belum ya? Sudah, sudah, Sef. Sudah, sudah, sudah. Sudah? Oke. Nah, jadi awalnya itu berat saya 109,4. 109,4 dan saya gak sadari itu ya. Perasaannya sih biasa-biasa aja. Jadi kayak gak ada masalah ya. Semuanya normal-normal aja. Cuman memang udah mulai ada sedikit masalah dengan kesehatan. Ya, udah mulai ada kolesterol, terus gula ya. Jadi udah dihabit. Cuman saya tetap masih berpikirannya apakah mungkin karena udah tua ya. Karena udah mulai memasuki, memedekati sih. Baru mendekati kepala empat. Ya, saya pikir itu mungkin udah tua. Jadi ya, normal lah ya. Sampai pada akhirnya, saya sadar ya. Saya sadar. Jadi saya ketemu sama sponsor saya ya, Coach Mega. Itu ketemu di kampus, di tempat saya ngajar. Jadi saat ini kegiatan saya ngajar di salah satu universitas swasta baik di Indonesia. Nah, ketemu sama Coach Mega di sana. Terus diajak sama Coach Mega untuk mulai nerapin pola makan sehat. Nah, saat itu saya masih belum tertarik itu ya. Pertama kali ketemu. Cuman terus Coach Mega masih pantang menyerah. Terus, terus, terus. Sampai akhirnya saya pikir saya coba deh. Saya coba dan ternyata disitulah saya baru menyadari pentingnya makan makanan sehat. Dan akhirnya saya bisa sehat, bener-bener sehat kembali. Yang sebelumnya udah konsumsi obat-obatan. Obat-obat, diabetes, obat kolesterol itu udah rutin. Saya minum, sekarang udah nggak perlu minum lagi. Nah, saya itu mulai konsumsi itu baru bulan Mei ya. Bulan Mei. Bulan Mei saya mulai konsumsi. Terus ikut kelas sehat ideal. Di kelas itu saya turun lumayan banyak ya. Dari 109,4 ke 8,9 ya. 8,9,7 gitu. Jadi hampir 20 kilo ya. Nah, begitu mulai ikut program, mulai berubah tuh. Saya yang tadinya nggak olahraga tuh ya paling ke gym aja ya. Karena tadinya saya cuma fokus, saya pengen badan saya berotot ya. Tapi itu pun nggak efektif lah ya. Nah, setelah rutin tiap hari, saya mulai dari jalan kaki ya. Akhirnya sampai jadi pengen ada lari-lari, sampai lari. Akhirnya sekarang kalau nggak olahraga sehari, dua hari, itu begitu hari ketiga aja nggak olahraga. Saya nggak enak badan rasanya. Jadi bener-bener berubah ya pola hidupnya. Saya juga semakin baik stamina-nya. Saya tuh suka banget jalan-jalan ya. Terutama jalan-jalan naik motor. Nah, kalau dulu udah mulai nggak begitu kuat lah ya. Nggak begitu kuat lagi. Nggak kayak jaman dulu banget. Jaman masih muda, itu kuat banget. Nah, kemarin tuh udah yang nggak, kalau di keluar kota nggak usah jauh-jauh deh. Udah nggak sanggup. Kalau sekarang mau kemana aja udah dijabanin lagi. Itu semua berkat nutrisi ya. Sama pola makan sehat, juga pola hidup sehat ya. Juga olahraga. Itu sedikit kenalan dari saya. Ini foto yang paling besar. Ini kelihatan, ini persis before after-nya. Dalam tiga bulan itu kelihatan banget. Perubahannya ya. Dari yang bulat, kemudian bisa jadi agak hamping lah ya. Sekarang ini udah sampai di 84. Jadi udah 25 kilo. Sekarang lagi mau fokus ngencengin badan aja supaya atletis lah. Itu perkenalan dari saya. Sebelumnya mungkin kalau untuk pekerjaan tadi ya, saya ngajar. Sebelumnya di hotel, di kepal pesiar juga. Jadi memang karena hobi saya dari kecil-kecil masak, jadi akhirnya jadi pekerjaan yang utama masak. Jadi sampai sekarang pun masih masak. Walaupun yang sekarang hanya ngajar masak. Tetapi saya enjoy sekali bisa masak dan senang juga kalau bisa sharing sama teman-teman semua. Gimana saat ini sih lebih fokus lah ya ke arah masakan sehat. Di kampus pun juga saya udah mulai ajak semua untuk kita konsumsi makanan yang sehat. Nah, yang mau saya masak hari ini itu kerennya ya. Kita bisa bilangnya. Ini kok muncul nggak? Udah muncul belum gambarnya? Belum. Belum, Chef. Belum. Belum ya? Maaf ya, ini mungkin agak lemot. Nah, ini dia. Vegetable fritter with spicy peanut sauce. Ya, keren kan namanya? Keren banget. Keren, keren. Jadi ngiler tuh, Coach. Kalau kata... Ya, jadi ngiler. Jadi ngiler. Nah, itu di bawahnya ada tulisannya tuh. Bahasa Indonesia-nya. Sebenarnya itu bakwan sayur. Balak-balak. Pakai sambal kacang. Iya, betul. Balak-balak. Cuman ini balak-balaknya spesial ya. Nggak digoreng sama sekali pakai minyak. Jadi ya, sama sekali nggak ada minyaknya. Jadi dijamin pasti sehat. Plus, saya akan jelasin dulu. Ini nanti kalau mau di-share materinya boleh. Saya akan, apa namanya, jelaskan sambil memperlihatkan bahan-bahannya langsung aja ya. Siap. Ini kalau gitu saya stop dulu. Share screen-nya. Sef, sudah berprofesi sebagai seh, sudah berapa tahun, Sef? Kalau di dunia, apa namanya, kuliner, sudah sekitar 20 tahun ya. Nah, jadi chef-nya itu, saya mulai diangkat jadi eksekutif chef itu 2005 ya. 2005. Jadi sekitar 15 tahun ya jadi eksekutif chef-nya. Sudah lama. Ini nggak akan kita buka lagi, Kak Astri, tentang kepala yang beliau ini. Pasti, pasti. Jadi ini wajib ikut lah. Rugi yang nggak ikut ini masalahnya. Nggak akan ada ulangan ini rasanya ya. Ini kalau ibaratnya nih, Kak Astri, kalau sudah motong bawang itu, pakai tutup mata, udah semuanya beres motong bawang. Iya, iya. Oke, boleh, Sef? Itu kadang saya suka, memang suka gaya tuh, kalau pas lagi motong-motong gitu, sengaja. Karena kan kalau ngajar di kampus tuh kaca, jadi bisa kelihatan dari luar, dari mana-mana. Kadang tuh suka ada yang nonton. Jadi sengaja sambil motong, terus saya sambil ngobrol, ya, ya, ya gitu. Jadi yang di depan liatnya, wih, itu motongnya nggak sambil dilihat gitu kan. Oh, kita udah kepotong tuh tangannya. Makanya. Oke, Sef, kita lanjut. Ini lanjut masak gitu ya? Iya, kita lanjut sambil masak ya. Oke. Boleh ya. Sambil nyatet bahan ya, Sef, ya. Ya, sambil dicatet bahannya. Nyapin pena sama itu ya. Iya. Oke. Yang pertama, dan paling penting, ini salah satu nutrisi kita. Kelihatan? Ya. Ini adalah PPP. Ya. Nah, jadi nggak cuma, apa namanya, ada sayurnya, supaya ada proteinnya juga. Ya. Nah, ini kita kasih 3 sendok makan. Eh, 3 sendok makan. 3 sendok takar ya. Kan di dalam kemasannya udah ada sendoknya ya. Siap. Satu. Ini berapa porsi ya, Sef, masaknya? Kalau ukuran sedang itu 10. Oh, 10. Jadi, sebenarnya satu resep ini cukup untuk sekeluarga ya. Sekeluarga. Kalau ukuran sedangnya saya itu agak besar sebenarnya ya. Lebih sekitar 2 kali lipatnya kalau yang ditukang gorengan ya. Wah, waktu ini bisa dapat banyak ya, Sef, ya. Dengan 2 tahun berarti. Kalau bikinnya kecil-kecil, ya bisa 20. Oke. Kalau kecil nggak marem, Sef. Harus besar-besar nggak marem. Benar itu. Nah, yang selanjutnya ada 80 gram tepung terigu. Terigu. Kita masukin. 80 gram. Lalu ada 30 gram tepung beras. Tepung beras, oke. Ya, nah ini tepung beras nih supaya nanti hasil matangnya crispy ya. Kemudian juga ditambah sama tepung sagu. Ini cuma 2 sendok makan aja ya. Tepung sagunya. Tepung beras untuk membuat crispy kalau sagu itu apa ya fungsinya, Sef? Ya, sama. Apa namanya? Mas Hari. Jadi, kalau si beras itu dia crispy. Cuma dia akan bikin teksturnya lebih, sedikit lebih keras. Nah, lebih firm gitu lah ya. Nah, kalau si tepung sagu nih crispy, tapi dia, apa ya, ambiar gitu lah ya. Jadi, supaya ada kombinasi, ya lebih true gitu, bener. Jadi, supaya ada 2 kombinasi dari crispy-nya itu ya. Tadi ya, crispy yang firm, sama yang begitu digigit bisa kres gitu ya, langsung hancur. Siap, siap, siap. Oke. Sef, mau nanya dong, tepung sagu tadi itu sama kayak tepung kanji atau tepung tapioca gak yang biasa bikin pempek gitu ya? Ya, boleh. Kalau pakenya tepung tapioca boleh. Kurang lebih hampir sama dia. TPP-nya tiga sendok. Ada yang tanya, sef, tersoalnya. Sef, mau tanya, sef. TPP-nya tiga sendok. TPP-nya tiga sendok, betul. TPP-nya itu, TPP-nya itu yang protein sedang, protein tinggi, atau protein yang rendah, sef? Yang sedang aja, Bu. Jadi, bisa pakai yang serba guna ya. Itu sebenarnya kan kalau untuk gorengan, dia gak terlalu pengaruh hasilnya. Biasanya kalau untuk kue, roti, ya, cookies, itu pasti akan ada perbedaan. Tapi kalau untuk gorengan, gak terlalu berpengaruh. Oh, ada jenisnya terigot rata ya? Saya baru tahu terigot jenisnya. Betul. Ada protein tinggi, sedang, sama rendah. Kalau mau bikin roti, mie, ya, itu pakai yang protein tinggi. Supaya adonannya itu elastis. Kalau yang protein rendah itu biasanya buat cookies, ya, kue-kue kering gitu. Nah, ini kita campur semua bahan-bahan kering, ya. Jadi, apa namanya, tadi udah tepung-tepungan. Saya pakai sendok Herbalife. Yang udah punya di rumah, boleh dipakai, ya. Itu apa, Chef? Iya. Bubuk apa itu, Chef? Garam. Garam. Oh, garam. Ya, setengah sendok makan, ya. Oke. Kira-kira kalau pakai sendok Herbalife, yang kecil, yang ujung bagian kecil, yang atasnya, itu dua sendok, ya. Dua sendoknya rata. Kemudian kita kasih merica, ya. Mericanya seperempat, seperempat sendok, ya. Sendok teh. Kalau pakai sendok Herbalife, yang kecilnya, yang paling kecil ukurannya, ya. Mau yang paling kecil. Ya, yang paling kecil. Terus, biar ada gurihnya, saya pakai kaldu jamur, ya. Ini kaldu yang, kalau menurut, apa namanya, orang-orang, zaman now, ini kaldunya sehat. Dia sempat, kalau jamur ini, kita pakai seperempat sendok saja, sedikit saja. Ini nggak kelihatan, ya. Ini ya, kameranya kurang bagus soalnya, nih. Nggak masalah, Chef. Yang penting arahan Chef itu jelas, itu saja. Oke. Nah, kalau bahan-bahan kering ini udah, kita kasih air, ya. Airnya 100 mili. Ini saya takar pakai shaker. Shaker Ori, loh, ini. Promosi banget shakernya, ya. Shaker Ori. 100 mili. Airnya air biasa saja, kan, Chef? Kemudian. Saya, airnya itu air dingin atau air biasa? Air biasa saja. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, kemudian kita kasih telur satu, ya. Telur satu. Kita kocok dulu. Oh, dikocok dulu, ya. Ya. Nah, kalau udah. Airnya 100 mili, Mbak Ika. Airnya 100 mili, betul. Nah, saya arahin ke bawah sedikit, Bapak, ya. Muka saya nggak terlalu kelihatan. Supaya yang kelihatan, ininya, ya. Apa namanya? Mangkoknya. Kita aduk rata, ya. Nah, ini memang adonannya nggak cair, ya. Karena nanti tuh, supaya si sayuran ini nggak terlalu banyak tepungnya, ya. Karena kan sebenarnya tepung putih ini nggak terlalu sehat, ya. Jadi, makanya tepungnya juga tadi nggak terlalu banyak. Nah, juga supaya nanti tekstur dari... Ya, gimana, Mas Ari? Berarti yang dipakai ini saat ini yang dari produk Herbar cuma PPP, ya? Nggak ada shake, ya? Nggak. Pak PPP. Nah, ini kita masukin bawang merah sama bawang putih. Ya, ini tadi dihalusin dulu, bawang merah sama bawang putihnya. Tiga butir bawang merah sama dua bawang putih, ya. Dua siung, ya. Dua siung putih, tiga merah, ya. Tiga merah. Betul. Nah, kalau udah rata, bisa mulai kita masukin sayurannya. Pertama wortel, ya. Ini wortelnya biar gampang, diparut panjang-panjang aja, ya. Besar-besar. Banyak juga, Pak. Oke. Iya, betul. Kemudian kol, ya. Ini tadi wortel, kalau mau ditimbang boleh, ya. 100 gram. Kemudian, apa namanya, kolnya 50, ya. Yap. Terus toginya juga 50. Ya, kita aduk. Nah, ini memang sayurnya lebih banyak. Jadi, nantipun bentuk daripada si bawannya itu bisa kelihatan keriting, ya. Terus bisa crispy. Kalau tepungnya banyak, kan, dia akan jadi tepung aja. Oh, iya. Ini satu lagi tadi yang belum masuk. Daun bawang. Daun bawang. Siap, siap. Daun bawang. Kesukaan saya, tuh. Daun bawang. Oh, kesukaannya Mas Hari, ya. Iya. Saya suka banget sama daun bawang. Onion lover. Ini kalau sayurnya kita tambahkan yang lain, boleh ya, Sef? Kayak paprika atau apa gitu, boleh ya, Sef? Boleh. Boleh. Tergantung selera aja. Mau dikasih jagung, boleh. Ya, mau, apa namanya, sayur lain, misalnya mau ditambahin bayam atau apa, buncis. Ya, itu boleh. Tambah udang juga boleh dong, Sef? Udang, ayam, gitu. Boleh banget. Cuman, udang kan sebenarnya jangan terlalu banyak. Walaupun saya doyan sekali ya, suka sekali sama udang. Jangan terlalu banyak. Kalau mau, apa namanya, ayam ataupun ikan. Oh, ikan. Oh, iya betul. Boleh tuh, Mbak Ika. Ikan boleh. Ikan boleh ya, ikan lele gitu ya, boleh ya. Boleh. Kasih potongan dagingnya nanti pas udah kita taruh, kita masak, taruh di atasnya aja biar kelihatan cantik. Jadi ada daging ikannya di atas. Betul, betul, betul. Nah, ini udah, apa namanya, tercampur rata. Sekarang kita panasin pan-nya. Nah, ini pan yang saya pakai. Pan anti lengket. Jadi kita nggak pakai minyak sama sekali. Sef, sebentar ya. Ini saya ada masalah di komentar saya sebentar ya, Sef. Bukan tidak terputus sebentar. Oke. Sebentar. Nah, sudah. Oke. Oh, oke. Jadi ini tinggal kita tuang aja di wajan gitu ya, Sef ya berarti ya? Iya, sama. Kalau nanti buat finishingnya, itu saya pakai air fryer. Supaya si bala-balanya crispy. Kalau di oven aja ya, Sef? Sama nggak? Di oven bisa. Bisa. Cuma memang dia akan lebih lama ya. Oh, lebih lama. Oh iya, lebih lama ya kalau di ovennya. Oke, siap, siap. Kita pastikan dulu pen-nya panas ya. Itu, Sef, pakai tangan itu tanda-tandanya gimana, Sef? Kalau sudah pas kalau dari tangan gitu, Sef? Tandanya melepuh, Mas. Kalau udah. Maaf nih, Coach. Kan panasnya dia akan... Laper nih, Coach. Sef, nih, MC-nya lapar nih, Sef. Terasa uap panasnya. Ngilir nih, ngilir. Makanya. Ngilir, ya. Saya tadi cuma... Nah, ini udah. Selamatnya itu kan bikin istri saya. Jadi saya pengen tahu juga kan, bikin kejutan buat beliau gitu loh. Wih, mantap. Ini kita goreng ya. Jangan-jangan, terima kasih. Nggak usah dikasih kejutan deh. Terima kasih ya. Tidak agak beneran. Ntar jadinya lain. Oh gitu, Kail ya? Iya, ntar jadi bakwan pete lagi. Ntar bingung gue. Wah, enak tuh gak tuh kayaknya bakwan pete ya? Waduh. Langsung Sef, terinspirasi kan? Ini berapa lama, Sef, di pen gitu tuh? Di pen gini sampai dia ini aja, Umi. Apa namanya? Kering nge-set. Jadinya... Jadi nanti pada saat kita masukin di airfryer, dia nggak lengket di airfryernya. Artinya nggak usah dibolak-balik ya? Cukup sekali, terus kering, langsung. Nggak usah dibolak-balik. Oh, nggak perlu dibolak-balik ya? Nanti kalau kita balik, dia akan jadi rata permukaannya. Jadinya kurang cantik nanti. Oh, dia digunuk-gunuk gitu ya, Sef. Oh, jadi kayak pancake bakwan gitu, Sef. Saya balik-balik gitu, Sef. Saya kasih... Wah, dia jalan. Sebentar ya. Nanti ini kalau mudah, saya kasih lihat. Ini nggak usah dibolak ya, Sef? Jangan dibolak. Awas Mas Ari, ngiler tuh. Mas Ari tuh udah nge-cash tuh. Makanya. Eh, tadi kan Bu Emma bilang jangan dibolak. Iya, jangan dibolak. Apalagi kompornya dibolak. Sef, pennya merek apa? Ini yang saya pakai adalah pen gratisan dari salah satu supermarket besar. Jadi kalau kita belanja kan ngumpulin tuh stand-nya. Nah, itu ini gratisan nih. Sampai aku tahu. Aku tahu ya? Aku tahu, aku tahu. Aku tahu. Berarti apinya api kecil ya, Sef ya? Ya, apinya sedeng aja. Jangan kecil banget juga. Karena nanti kalau apinya terlalu kecil, kalau di dalamnya itu terlalu kering juga, gak enggak enggak, yang kalau saya itu sukanya bala-bala ini ya, dia luarnya crispy, tapi dalamnya itu lembut gitu. Nah, kalau apinya terlalu kecil, tidak usah. Karena nanti kan kita mau dapetin permukaannya supaya crispy. Kalau ditutup, dia nanti gak bisa crispy. Gitu. Karena panasnya kan akan jalan di situ aja. Ini kan panasnya ada uapnya Gak cuma uap panas yang keluar dari Masakannya ada uap air Kalau kita tutup otomatis Dia akan disitu terus Panasnya Oke 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 Sef itu ngomong-ngomong di belakang banyak piring Jadi kalau habis makan langsung ambil piring disitu ya Sef Itu piring-piring Di belakang itu Zaman saya naik kapal Jadi itu piring-piring dari negara-negara yang saya kunjungin Oh saya pikir tinggal ngambil piring doang Ambil piring Ngarut sih itu makanannya Kayak gini nih ya Kelihatan gak Oke kelihatan Gini gini Saya arahin ke bawah dikit deh supaya Berarti atasnya masih Belum mateng gitu ya Sef ya Atasnya belum begitu mateng ya Bawahnya aja yang nge-set Iya 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 Sudah kelihatan Oke oke Nah Kalau udah Kita masukin di Air Fryer Oh tahap berikutnya di Air Fryer ya Sef Air Fryer Air Fryernya banyak kok Di ini Di Apa Di toko-toko elektroni Enggak Ini Eh tau gak itu merek Merek Air Fryer Merek Iphone Udah Apple Merek Udah 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 ya Sef Bukan Kalau misalnya Kalau misalnya gak ada Yang namanya Air Fryer Katanya bisa oven Kira-kira kalau di oven Itu suhunya berapa Dan berapa lama Sef Ya Nah Kalau Ini kan Saya pakai Air Fryer Suhunya 180 Selama 15 menit Kalau pakai oven Itu paling kalau mau Suhunya agak lebih Lebih tinggi sedikit ya Di 200 Sekitar 25 menit deh Coba 225 menit Oh oke Ya Kalau pakai microwave Sef Bisa gak 225 menit Kalau pakai microwave Enggak Enggak bisa crispy Enggak bisa crispy ya Oke Ya Ini Air Fryernya yang saya pakai Oh kuce Oh kuce Kuce Nah itu layak-layak aku Yes Tos Senang banget Paling gak loh Mas Hari Ada mirip-miripnya Mas Chef Gitu loh Sesuanya Kalau pakai oven Kalau pakai oven itu Dia menggunakannya Api atas bawah Atau api atas aja Api atas aja bu Berarti bawahnya Enggak perlu lagi ya Enggak perlu Karena kan kita mau dapetin Apa namanya Crispy di atas ya Tadi bawahnya udah mateng Oh ya Chef Seandainya Tepung kerigunya itu Diganti dengan menggunakan Roll out yang di Haluskan gitu Pengaruh gak Chef Pengaruh Yang pasti Biasanya dia gak terlalu Nempel ya Nanti Udah pasti Cuman bisa sih Dibuat pakai oat Kenapa saya tetap Masih pakai Tepung terigu Karena Saya mau dapetin Teksturnya Teksturnya Hasilnya Di Balah-balah Gitu Nah kalau pakai oat Otomatis Ada Ada perbedaan Selain pakai oven Dan lain-lain itu Bisa ada alternatif lain Tidak Untuk Supaya Bisa crispy ya Paling kalau memang Gak ada oven Dan lain-lainnya Hanya pan aja Bisa dibalik Ya pada saat Proses pemasakan Nah tapi Dia gak terlalu Apa ya Gak curly Gak keriting-keriting Hasil Balah-balahnya Itu Sef ini luar biasa Jadi kayak aku Nggak sef ya Iya Iya Menanya sef Tadi kalau yang Air fryer Berarti 180 derajat 15 menit ya Iya betul Masuk pak Silahkan masuk Silahkan Minumnya Terus sef Menanya Kalau balah-balah udang Itu kayak orang Tangerang kan bikin ya Iya Itu bisa gak Dengan teknik yang sama Dok Bisa Tapi berarti tipis ya Iya Tipis aja Jadi pas ditaruh Terus kita lebarin Adonannya Di pan Ini Penyap Penggemar gorengan Semua ini kayaknya Iya emang Ini kan emang Kita kan mantan-mantan Orang rakus Wajar dong Makan gorengan Oke sef Luar biasa loh sef Ini partisipannya Ada 96 orang Wah luar biasa Alhamdulillah Nah Wajar gorengan Semuanya Nunggu Yang di airfryer mateng Ya Kita Bikin Sambal kacangnya Oh ada sambal kacangnya ya Oh iya dong Kalau gak ada Nanti kurang Kurang mantep Itu Bukan balah-balah Namanya kalau gak ada sambal kacang Tapi bali-bali Bener Itu pasangannya banget Itu pasangannya Solmetnya Solmetnya Bahan-bahannya Yang pertama Udah pasti Kacang tanah ya Kacang tanah Ini 6 sendok 6 sendok makan Kurang lontang kak Kacang pahit Oh Kegosongan Mungkin Teng Jangan Apinya Jangan besar-besar Terus Digoyang Pennya Supaya dia Jangan Iya Manggoy yang baik Saya tahu Kenapa bayi Sampai pahit Nanti tinggal lari Sama bayi Nah itu Nah ini Serius dong Serius Fokus Fokus Kita lanjut ya Sambal kacang tanah Yang udah disangrai Kemudian Apa namanya Dua siung bawang putih Nah bawang putih Cabai Merah Tiga Sama cabai rawi Tiga Nah ini Supaya Matang Ini saya taruh di Airfryer juga Jadi Bener-bener Enggak Enggak Tanpa minyak Sef Airfryer Apa sef tadi Yang taruh di airfryer Cabai sama Bawang putih Cabai Amin cabai rawit merah Kalau direbus Bisa ya sef Direbus bisa Tapi memang Kalau direbus Rasanya agak Agak beda Udah Di oven aja Ya di oven Boleh Kalau enggak Depend juga bisa Di sangrai Bisa ya sef Tiga Kalau yang enggak Suka pedas Boleh dikurangin cabai rawitnya Nah ini ada Sedikit Gula Merah ya Kita pakai Sedikit aja Se Enggak sampai setengah sendok makan Ini Supaya Rasanya Agak Gue sedikit Gitu ya Sef itu ada Makan Sef Sef Rias Tapi fungsinya Airfryer Gitu sih Biar Enggak Salah beli Ya Fungsi airfryer Fungsi airfryer itu apa Fungsi airfryer Fungsinya dia itu Jadi airfryer itu Masak dengan Suhu Tinggi ya Panas Nah di dalamnya itu ada kipas Jadi Si panasnya ini Akan Rata Gitu Keseluruh Permukaan dari makanan Gitu Nah bedanya sama oven biasa Kalau oven biasa itu kan Dia hanya panas Tapi gak ada kipasnya Jadi gak bikin Udara panasnya itu berputar Gitu Kalau Di Hotel sama restoran Ada yang besar-besar Kita sebutnya bukan airfryer Itu namanya Kombi oven Ya Atau convection oven Itu ada kipasnya Gitu Itu fungsinya hampir sama Sama airfryer Nah ini tadi Sudah di Ya Kalau bumbu Bumbu kalau di airfryer Berapa menit Bumbunya tadi Cabai Apa namanya Bawang putih Itu saya kasih 6 menit aja Oh 6 menit Temperaturnya 160 Siap Beda dong Kalau yang udah punya Nah ini Kalau Tombong amat Nah ini Tadi udah masuk Kita Kita blend dulu Sedikit Nanti terus kita Tambahin air Airnya berapa Oh di blend dulu ya Di blend dulu ya Ya di blend dulu Biar rata Oke sambil nunggu Oke sambil nunggu Saya lagi ke blender ya Teman-teman ya Nah ini Nah ini Kita ambil air Panas ya Nah Nanti air panasnya itu Disesuaikan aja Dengan selera ya Karena ada yang suka Sambal kacangnya Ada yang suka Ada yang suka yang Encer Jadi Disesuaikan aja Sukanya Seberapa tingkat kekentalannya Oke Air menentukan kekentaran Berarti safe ya Oh jadi gak dimasak itu ya Langsung udah gitu Udah langsung Orang Betawi kadang suka Pakai cuka ya Boleh Boleh Itu selera aja sih Ya Pak Rohman bikin Kirim ke Resinda ya Jangan tiba-tiba gak denger Halo Aku senyum-senyum sendiri Aduh Aku gak bisa bikin Kenapa Masih di hotel Mas Hari Yaudah beli aja Di depan hotel Banyak depan hotel Taran menyesatkan Di depan hotel Adanya oda ading Wih Itu juga bisa Besok lain kali Kita bikin oda ading ya Jangan Nanti kena air on Naya Oh iya Bener Oda ading Cocok itu Oda ading Mang Trias Viralkan Viralkan Ini Kambel Kacangnya Udah Jadi Tepat juga ya Iya Malah Balanya masih Empat menit nih Dalam air fryer Ini Kalau saya suka yang Sedang ya Jadi gak kental Gak cair Ini ada asapnya ya Ini anget ya Iya Anget Karena tadi kan Airnya air panas Wah Jangan ngetes Sef ini Kalau saya Disini Saya mau praktek Kalau gak berhasil Mungkin saya Hopeless Saya beli di depan deh Kalau gitu Jangan Bahaya itu Kalau sampai ada yang beli di depan Nanti Saya Ini Di Marahin nanti Sama mentor-mentor ini Gara-gara Chef Trias Ini gitu kan Tampaknya sih mudah Tapi Gak tau ya kenyataannya Tampaknya juga Ya kita coba deh nanti Saya coba deh Chef Insya Allah Mudah kok Mudah sekali Nanti kita Rikuk ya Rikuk ya Iya dong Harus Begitu udah rikuk Jangan lupa Di Foto Di Ini ya Di share Hasilnya Ya Di IG Tagline Chef Trias Boleh Chef Kasih tau dong IG-nya apa Chef Boleh IG saya Chef underscore Trias Nah Kalau IG-nya itu Saat ini Di Di private Ya Karena memang saya Gak Gak terima Apa namanya Pertemanan Dari Gak kenal Nah jadi Kalau Misalnya Nge-follow Ya Supaya bisa saya accept Jangan lupa di message juga Gitu Bilang saya Siapa Gitu Nanti jadi saya Takutnya kalau pas saya lagi lihat Siapa ya Gitu Gak begitu Ini nanti Gak enak Kalau gak saya Apa namanya Ijinkan Untuk follow Gitu Siap-siap Jadi di message aja Bilang dari Mana Dari Tim naga Dari Sehat ideal Gitu Ya Dari kepolisian gitu ya Nah Kalau dari kepolisian Gak apa-apa sih Mereka mau program Maksudnya Dari kepolisian Mau program Itu loh Sef Maksudnya Mau program Iya Boleh Boleh Iya Ntar malam tuh Sambil hujan-hujanan Enak bikin bala-bala Wih Waduh Tinggal pengen makan deh Kayaknya Ngomong-ngomong Sef Ini Purporsenya Berapa kalori Apakah sudah ada Infonya belum Sef ya Saya belum Hitung sih ya Mas Hari Nanti di Update Tapi Harusnya sih Gak banyak ya Karena tepungnya Tadi kan Cuman 80 80 Ada ya Tepung Apa namanya Beras Beras ya Tepung beras Tadi 30 Sama Sagu 2 sendok Nanti saya hitung deh ya Kalau udah dihitung Ntar kita Update Siap Ini udah Mau berhenti Kurang dari 1 menit Jadi teman-teman Ya Jadi kan tadi Sef sudah Share ya Ke Umi dulu Dan Umi sudah share Ke Terbalife langsung Jadi sebetulnya Kalori itu Tergantung banyaknya Yang kita Buat dari satu porsi Ya Sef ya Betul ya Ya betul Sepuluh sampai Lima belas Teman-teman Ketika kita mau Turun berat badan nih Mungkin teman-teman Cukup makan satu Satu kalori Satu potong Satu potong itu Dengan sambal kacang Lebih kurang Kalori Dia sekitar Terus 30 Sampai dengan 150 kalori Cuma satu Doang jadinya Iya Nah kalau misalnya Ada banyak Nah ini Udah Mateng nih Balanya Aduh Biasa Habisin lima Jadi 150 Kalori itu Adalah Dengan asumsi 10 ya Sef Kalau misalnya Kita bisa Agak Lebih kecil-kecil Kalau Sef tadi kan Mungkin ukurannya Agak gede Agak gede-gede Ya Jadi Mungkin nih Bisa Kita makan dua Tapi agak kecil Gitu aja Kata Mbak Ria Untuk menyiasatinya Kalau kita mau Makan banyak Saya boleh makan dua Tuh Umi Berarti Apa satu Tiga boleh Bu Emma Tenang aja Tiga Bukan makan bala-bala Itu gak masalah Yang penting Temennya Atau setelah makan Bala-balanya itu loh Iya Keren 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 Bikinnya pas Happy meal aja Bunda Emma Turilnya jadi Berapa biji Ini 12 nih Yang ini Karena gak terlalu Besar-besar Banyak Banyak Kalau Aiko Itunya kecil loh Kalorinya loh ini Kalau jadi 12 biji Berapa bayi Aku pikirkan aku mau makan bala-bala ya Sama kacang Aku ditunjukkan di kecil-kecilin deh Mbak Ayy Sama kacangnya Iya gak lebih dari 100 loh ini Harusnya sih gak sampai 100 lah ya Mungkin sekitar 70 ya Aku udah hitung Ini gak sampai 100 nih Jadi makan berlima lah ya Chef ya kurang lebih ya Ya Nah cukup Soalnya keluarga Ayo 5 orang Nanti dua-dua gitu ya Dipasin Nih Sudah Ditaruh di piring Enak banget Nggak dikasih Itu ya Chef ya Nggak dikasih cengek ya Aduh Bahayanya pakai cengeknya Kalau mau pakai cengek lagi Boleh Oh my god Bisa habis lebih dari dua Ntar Iya ya Cengeknya Enak banget Ada yang lagi puasa enggak Ini biasanya enak banget Buat buka puasa ini Oh iya iya Betul-betul Walaupun gak puasa Kita bikin Tapi 12 banyak juga ya 12 berarti Iya Aduh Chef coba wakilkan kami Untuk mencicipnya 12 ini Ukurannya Sebesar-besar ini ya Jadi lumayan besar nih Kalau pecinta bala-bala Itu kecil Chef Kecil ya Coba sekarang Chef cocol Dan cicip rasanya Wakilkan kami dari sini Oke Masih panas Bunyinya krauk-krauk Guys Masih panas nih Ayo tutup mata semua Ayo tutup mata semua Aku mati-makil video Saatnya Taman video Aduh aku mau Gua aduh Jangan banyak-banyak Sef, mohon maaf Kalau gak pake air fryer Pake happy call gitu, bisa gak semacam happy call gitu Oh happy call Happy call Saya belum pernah coba ya Happy call itu bentuknya apa ya, dia pen gitu ya Ya kayak pen Tutup Pen ada tutupnya ya Pen bolak-balik Double pen, chef double pen Oh double pen, tapi terus dia rapet gitu ya Iya rapet Berair kalau ditutup ya, chef Iya, tapi kalau misalnya Dia tutup Tutupnya kan dengan bahan yang sama ya Kemungkinan harusnya sih gak terlalu Berair Jadi coba aja dipake di Happy call Happy call Iya, gak apa-apa, coba aja Tapi tetep berarti harus dibalik ya Jadi nanti Bentuknya the play ya Penyet, penyet Wow, mantap Enggak penyet-penyet banget kok Ya kalau gak ada pake wajannya aja ya, chef ya Biarin aja depan Iya, bisa Pake wajan disini itu digipas ya, chef ya Ini tadi disuruh makan jadi pengen nyomot lagi nih, gimana Wah, tantangan berat nih Yang pasti Kriuknya dapet Lembut di dalamnya dapet Ditambah sambal kacang Aduh, enak banget Aku pikir, chef aja sih Aku ngisik aja lah Wow, luar biasa Daripada narik ke depan Drio Dading Bahaya nih Daripada narik ke depan Drio Dading Tapi tenang guys Masih aman nih nih Di bawah rata-rata gorengan yang biasa kita makan gitu ya, chef ya Dipangkas nih Jauh dong Dipangkas separoh Separoh dari kalori yang biasa ada disitu Dipangkas sama chef separoh nih Keren banget kan Jadi gimana Yeay, tepuk tangan, chef Keren Satrias menyelamatkan kita guys Sama proteinnya tinggi nih ya Proteinnya tinggi, chef ya Proteinnya tinggi, betul Jadi jangan lupa pakai PPP Jadi kita makan kan Harus yang ada nutrisinya ya Jangan sampai kita makan yang kalorinya tinggi Tapi nutrisinya rendah Makanya jadi saya siasatin Apa namanya Supaya nutrisinya tinggi Kita pakai PPP juga Itu Iya Chef, mau nanya dong, chef Kalau seandainya tepungnya Dikurangin terus PPP-nya ditambah gitu Gimana ya, chef? Ya, kira-kira bisa nggak ya? Bisa Tapi jangan sampai Misalnya Tepungnya itu kurangnya Tadi kan saya kasih tepungnya 80 Ya Jadi sebenarnya kalau 80 Terigu itu sama 3 sendok PPP itu totalnya jadi 100 Nah jadi kalau Memang mau Paling 50-50 berarti ya 50 gram Tepung terigu 50 gram PPP Itu bisa Karena Si tepung terigu ini kan Fungsinya supaya Ngikat Ngikat Semua Apa namanya Jadi adonan Plus Nanti dia akan ada Tekstur Chewy-nya Gitu Karena kalau Nggak ada Terigunya sama sekali Dia nggak Nggak akan ada Kenyalnya di dalam Gitu Untuk bisa jadi Bala-bala Intinya teman-teman Jangan hilangkan Identitas Si bala-bala Ada tepung terigunya Itu aja Ya Kalau dibilangkan sama sekali Nanti Nggak Nggak terasa Makan bala-balanya Iya Nanti yang ada Malah pengen beli beneran Digorengan Di depan jalan Nah itu Chef Itu makan Dua bala-bala Rasanya kenyang Nggak Chef Nggak kenyang Kenyang Nggak kenyang Kenyang Nggak punya kenyang Dua itu kenyang Karena ada PPP-nya Waktu lagi trial Itu sempat Makannya tiga Itu kekenyangan soalnya Gitu Jadi itu pas makan Pas lagi jam Ini ya Jam cemilan memang Nah itu makan tiga Agak kenyangan Jadi Dua sih Itu udah pas lah Nah Ini kan Tadi kan udah Pasti Biasanya kalau makan Kayak gini kan Nggak bisa Satu Dua Tiga Maksud saya Kan Kalau misalnya Ternyata hari ini Teman-teman Berlalu memasak Dan memakannya Agak sedikit kalap Jangan khawatir Besok pagi ada Zoom Burn out Teman-teman Yeay Jangan lupa Pakai cengeng Bakar kalori lagi Yang baik Cengeng apaan sih Bayi Camberawi Camberawi Tapi bahaya itu Pakai cengeng ya Betul Kalau cari Nanti soalnya Kalau makan pakai cengeng Wah ini kepedesan Mesti nambah satu lagi Terus jadi makin semangat Benar-benar Alasannya gitu ya Ngilangin pedes ya Ngilangin pedes Berarti ini benar-benar Nggak pakai minyak ya Kecef ya Sama sekali Enggak ya Sama sekali Enggak Masih ada Gini-gininya Masih ada Gini-gininya Opol lagi Apa tuh Kriuknya ada ya Kriuknya tuh Dari mana Kriuknya ada dong Kayak gitu ya Yang bikin kriuk kan Karena ada Tepung beras Plus kan ada sayuran Yang masih nongol-nongol nih Dia kan Begitu di air fryer Jadi crispy Jadi Masih ada Kriuknya Ini Kalau bisa direkam Harusnya Keren-eren nggak Aduh Sif Terian Enggak Enggak Coba-coba Sif Sekali lagi Dekatkan Itu mic-nya Bikin kayak SMR gitu Sif Kita mau bukti Itu crispy apa Enggak gitu loh Sif Dekatkan mic-nya Kriuk-kriuk Kriuk-kriuk Masa mau dicoba gini Kedenggeran nggak Tuh Kedenggeran 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 Kres-kres gitu Iya Lalu Sif Ini jadi Kepengen Disini hujan loh Tambah Pengen Ya Ini disini juga Lagi Mendung Jadi Kayaknya Bentar lagi Nikmat banget nih Makan Bala-bala Sambil Menikmati hujan Mantap Ayo Yang Ini Langsung Dibuat Bahannya apa sih Biasanya ada semua Kok di rumah kan Aku langsung Buat Cuman wortol Aku langsung buat Lu fiber aja lah Sif Biar nggak Pengen beli Oda Yang rumahnya Daerah Kemanggisan Palmerah Kebun jeruk Mau mampir di rumah Saya boleh Pak Yuli tuh Biasanya suka mampir tuh Sif Boleh tuh Sif Boleh Boleh Oke teman-teman Apakah ada Pertanyaan Tentang Cara membuat Bala-bala sehat Ala Sif Trias ini Atau sudah puas Nggak sabar Pengen segera membuatnya Tampaknya Sudah pada Mupeng semua mukanya nih Beneran deh Mupeng 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 semua nih Mupeng ini Apalagi Bu Emma Dari suaranya Sudah mupeng Bu Emma Sumpah Nah nanti Kalau Mau ada Cooking class lagi Lapor sama Umi Asri Terus kasih tau Request Maunya Menunya apa Oh dading Oh dading Aduh Oh dading Oh dading Nanti saya cuci dulu Pempe 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 Bisa nggak tuh Pempe 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 Pasti bisa Cuman kan Yang jadi Pertimbangan Proses masaknya Karena kan Dia Akan ngembang itu Pada saat Diminyak Nanti Coba deh Karena sebelumnya Saya sempat nyoba Bikin Donat Di oven Kalau memang Nanti adonan Odading kan Kurang lebih Hampir mirip lah Sama donat Nanti kalau Saya coba Berhasil Di oven Saya bikin Sesi khusus lagi Ya Untuk Odading Asik Odading Sama cakwe Pempe 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 Jadi teman-teman Cakwe Boleh sharekan Bahwa di setiap Sebulan sekali Tim Nanda dan Gali Mengadakan yang namanya Cooking Class Online Jadi teman-teman yang Belum hadir hari ini Boleh mengajak teman Sahabatnya Keluarganya Untuk Belajar sama-sama Masak sehat ya Ya masak sehat Oke masari Mungkin Closing kali ya Udah selesai ya Udah Ini juga yang Clother kedua Bentar lagi mateng sih Tapi kan udah ada yang Clother pertama tadi Masa Oke masari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih